Intro Universitas Negeri Semarang UNES kembali menggelar pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru PKKMB tahun 2023. Hadir sebagai bentang tamu dalam acara tersebut yakni komedian Prastegu dan band asal Semarang Pertelon Koplo. Tahun ini PKKMB UNES sepenuhnya digelar secara luring setelah beberapa tahun terakhir sempat dilaksanakan secara daring dan hybrid lantaran pandemi COVID-19. Sebanyak lebih dari 10.000 mahasiswa baru yang memenuhi lapangan Prof. Duma di UNES pun tampak sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Hal ini salah satunya karena pada PKKMB UNES 2023 ini hadir menghibur para mahasiswa baru komedian Prastegu. Seluruh mahasiswa baru yang menyaksikan penampilan komika satu ini pun dibuat terhibur dengan celetukan komedinya. Jadi awal bikin podcast PWK itu 2 tahun yang lalu teman-teman. Saya melihat kalau seandainya podcast di Alpart, di yang ketawa dulu kamu. Sabar, belum selesai loh aku mau. Belum puncaknya itu. Betul. Kalau di studio bagus gitu yang proper gitu kan. Tampangku gak mendukung. Emang kayaknya? Iya. Mungkamu juga. Iya. Kayak tukang parkir katanya. Parah banget. Gue sih toncok sih. Gue sih toncok sih. Jadi gitu. Mungkin mencari suasana yang gak ada di podcast-podcast lain. Kayak Warkop itu kan Indonesia banget ya. Betul. Indonesia banget. Semua orang kayaknya pernah ke Warkop. Jadi ya aku tuh mikir gimana seandainya artis besar nongkrong di Warkop gitu. Kayak aku tuh punya formula sosok besar ditaruh di situasi yang kecil. Aku juga punya podcast di dalam angkot. Oh iya. Yang biru itu kan. Betul. Terakhir tuh dia dikobuser ke situ tuh. Ngamuk-ngamuk. Ngamuk-ngamuk dia di situ. Panas soalnya di dalam angkot. Tak hanya komedian Pras Teguh, PKK-MB UNES 2023 juga dimeriahkan oleh pertelan koplo yang sukses menggelurakan lapangan Prof Dumadi dengan musik koplonya. Para mahasiswa pun asyik berjingkrak mengikuti alunan musik koplo dari band asal Semarang ini. Sini Biasara melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih.